Oke kita lanjutkan ya Silahkan dibuka Hasilnya Kemudian Malam hari ini kita akan Membahas bagaimana Cara membuat relasi Atau Design database Menggunakan konsep physical design Kalau kemarin kita Menggunakan Microsoft Access Ada salah satu tool Yaitu relationship yang Anda gunakan Untuk membuat Relasi Kemudian diakses juga ada salah satu Menu yang digunakan Untuk membuat report secara Otomatis ya tanpa alat Design dari awal Kalau disini Nanti terbatas Dui yang bisa kita gunakan Jadi yang pertama nanti kita akan Membuat dulu relasi Baik silahkan Buka database nya Yang kita buat kemarin Kemarin saya mencontohkan Klinik Silahkan Anda yang mau Menggunakan Seperti yang saya contohkan Silahkan Kalau mau menggunakan Database Kasus studinya juga Tidak jadi masalah Sebelumnya Sebelumnya kita pernah membuat Tabel dokter Ini Kalau saya lihat Ini strukturnya Tabel dokter Kita lihat strukturnya Seperti ini ya Ada ide dokter Kemudian ada penelitiannya Kemudian ini merupakan Tabel master Kemudian Sama setengah ya Nah tabel pasien juga Sama Ini kebetulan belum ada isinya Jadi hanya berisi Identitas tabel pasien Ini ada ide pasien Kemudian ada char Bahkan lalu saya sampai jelaskan Apa perbedaan char Sama far chart ya Jadi kalau char Itu berarti kita sudah menjamin Kita sudah memastikan Bahwa Nanti panjang data Dari ID pasien ini Harus 15 Ya Tidak boleh kurang dari 15 Jadi kalau Anda berani pastikan Seperti itu Berarti Kasih dia diperdata char Tapi kalau belum pasti Ya Jadi kita kasih Saja Diperdata menggunakan Far chart Kemudian kasih nilai maksimal Misalnya Nama pasien Idealnya itu Panjang Panjang nama orang Itu paling tidak Maksimal 25 Ya Jadi kalau ada yang Terlalu panjang Nah Berarti nanti Dia kepotong Ya Jadi Biasanya sih Tidak sampai 25 Kalau misalkan Nanti kita kasih 25 Kepakai 20 Kita Percar Menyesuaikan Tidak ada Memori yang terbuang Tidak ada memorial yang terbuang Tidak ada yang terbuang Tidak ada yang terbuang Tidak ada yang terbuang Tidak ada yang terbuang sedangkan satu pasien satu dokter boleh merawat banyak pasien dokternya boleh banyak sedangkan pasiennya sedangkan satu pasien hanya dirawat oleh misalkan apa saya ulangi ya satu dokter kan kalau uang pemilihan itu kan berarti satu dokter boleh merawat banyak pasien banyak pasien hanya dirawat oleh satu dokter bukan banyak dokter banyak pasien bisa dirawat oleh satu dokter yang banyak itu pasiennya kalau dokternya satu misalkan kita membuat kondisi seperti itu dulu berarti jika relasinya one to many ingat aturannya dulu itu berarti derajat yang berrelasi derajat yang apa tabel yang berderajat satu atribut kuncinya akan bertemu ke tabel yang berderajat banyak tadi kan dokternya kan satu sedangkan pasiennya boleh banyak oke ya nah berarti sekarang ini saya hapus dulu ini saya hapus dulu baiklah ini gak ada oke ya sebelumnya tabel pasien anda seperti ini yang di match kl nya oke sampai alamat nah sekarang kita lihat tadi yang 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 uangnya kan dokternya sedangkan yang menu nya adalah pasien berarti berlaku aturan one to many berarti atribut kunci yang ide dokter ini akan bertemu ke dalam tabel pasien oke ya kita lihat ini ingat aturannya ya jadi ketika membuat foreign key berarti nanti kan ide dokter ini menjadi foreign key di tabel pasien oke nanti bunyi aturannya ya nama atributnya boleh berbeda nanti ketika dia berlaku ke pasien asalkan tipe data dan panjangnya ini sama oke ya nah sekarang berarti ini ide dokter panjangnya varchar 5 berarti harus sama oke silahkan ini di klik disini di destructor ini ini kita klik disini nah kita tambahkan disini ada add add satu kolom nah setelah apa nah after ini setelah anda bisa menentukan nanti oh saya maunya menambahkan setelah nama pasien berarti pilih after nama pasien saya maunya menambahkan di awal berarti at beginning of table berarti nanti paling awal ya sekarang misalnya karena ini merupakan foreign key saya tambahkan di akhir saja berarti after alamat ya berapa kolom kalau satu ya satu kalau dua tinggal ini saja ya oke sekarang tinggal silahkan di go kita klik go oke tadi saya bilang boleh attribute nya namanya beda tadi kan di dokter namanya id dokter sekarang saya kasih dia namanya kari dokter ya ini boleh asalkan apa asalkan tipe datanya tadi kan varchar tadi panjangnya 5 bahkan ini harus sama varchar 5 oke ya kalau sudah ini tinggal kita save oke sekarang kita lihat nah oke ini sudah berhasil jadi ketika anda tadi menambahkan satu kolom itu sebenarnya ini perintah mysql nya ini perintah sql nya ya ini perintah ddl nya alter table patient at kode dokter varchar 5 not null after alamat ini perintah ddl ini kemarin data definisi limit ya itu bagaimana cara kita membuat tabel membuat database halo kedengeran suara saya kedengeran pak tadi ada yang nyahut kirain suara saya gak jelas oke nah sekarang kita lihat di strukturnya ini sambil anda perhatikan ya karena ini kita langsung ini teori nya kan sudah oke jadi saya bilang tadi attribute yang menjadi tamu itu boleh berbeda namanya tadi di tabel asalnya namanya ada ide dokter tetapi ketika kita bertamu membuat dia menjadi menjadi kunci tamu di tabel ini di tabel di tabel di tabel pasien yang bertajat n nah menjadi kredit dokter ini boleh ya asalkan ini asalkan ini sama itu aturannya oke ya jadi ini sudah kita membuat aturan kita sudah memenuhi aturan one to many ya sekarang kita lihat di dokter lagi sekali nih kita pastikan dulu kita pastikan dokter ini oke ya oke tadi kan tadi one to many satunya ada di dokter oke ide dokter pasien lima bener oke sekarang nanti ini yang bertamu ke pasien oke jangan kebalik jangan ide pasien yang bertamu ke dokter berarti nanti pasiennya one dokternya many gitu oke sekarang kita lihat ya nah masukin disini oke nah sekarang langkah berikutnya adalah setelah membuat seperti ini coba anda klik dulu database nya kita klik dulu database nya seperti ini oke kalau anda menggunakan sum yang versi jadul yang versi lawas yang versi lama yang php nya mungkin di bawah 5 yang versi php nya 5 ke bawah biasanya nanti tipenya ini ya lihat ini klik database nya partikan nanti akan muncul tabel-tabel anda lihat di tipe database nya ya pastikan disini bertipe innoDB ya pastikan disini bertipe innoDB kalau yang php nya versi 5 ke bawah biasanya ini my isam oke sekarang saya tanya anda ada gak yang disini muncul selain innoDB apa tipenya disini oke nanti anda bisa cek ya kenapa harus innoDB karena hanya tipe ini yang support untuk relasi database nya ya nanti kalau my isam walaupun nanti anda berhasil merelasikan tapi nanti dia tidak berfungsi ya jadi dia tidak ada terjadi fungsi apa-apa oke nanti bagaimana cara merubahnya jadi nanti sebentar coba kita cek ya di operasi di tabelnya di operasi kemudian disini ada storage engine nya saya ulangi ya nanti jika ada yang muncul selain innoDB disini ya nanti kalau di soal luas ada pertanyaan dibawah ini storage engine yang support relasi database pada meskl adalah ingat innoDB jawabannya ya jika ini muncul my isam dibawahannya itu my isam tinggal nanti anda ganti aja ya klik nama tabelnya kemudian nanti anda klik operasi ini kemudian di bagian storage engine ini nah nanti bawahannya itu ini my isam ini kalau yang biasanya yang versi 5 kebawah biasanya gini dia default nya seperti nah nanti anda ubah ya menjadi innoDB udah ini aja tinggal nanti go kalau sudah tinggal go oke ini pakai innoDB ya oke sekarang langkah berikutnya adalah setelah diperhatikan pertamanya kan kita membuat foreign key ya langkah kedua langkah kedua pastikan storage engine nya bertipe innoDB baru langkah ketiga ya ada lagi database nya ini pastikan klik database nya kemudian kita cari di mode disini disini ada designer disini ada designer silahkan di klik designer ini nah nanti akan muncul seperti ini ya akan muncul nanti nama tabel-tabel yang ada itu akan muncul semua disini oke nah jadi ini tabel dokter kemudian ini tabel pasien ya ini tabel pasien nah setelah itu kita akan membuatkan relasi ya jadi kita lihat ditambil master dokter ini kemudian dia bertambung kesini nah berarti nanti ditambil pasien ini kita boleh menginputkan lebih dari satu kode dokter ya tapi kalau pasiennya satu gitu ya oke seperti ini nah sekarang anda cari seperti ini ada create relation shift disini ada create relation shift nah jadi kalau uman rumennya ini apalagi nanti kita membuat langsung lewat database-nya untuk menjaga integritas datanya anda hanya bisa mengisi tabel pasien jika nanti data dokternya ini sudah ada ini kan relasi kan nah kalau tadi cuma berisi tabel pasien saja ketika dia berrelasi dengan tabel dokter maka ada tambahan informasi yaitu dokter yang merawat berarti nanti ini kita bisa mengisikan tabel pasien ini jika ada dokter yang merawat logikanya kan ada pasien masuk langsung ditentukan siapa dokternya nah langsung kesimpan gitu ya oke itu logikanya seperti itu oke sekarang silahkan kita klik disini klik klik nah nanti akan muncul panah seperti ini yang pertama select reference key ini artinya kita diminta memilih kunci primer dari tabel yang berderajat satu ya karena ini umum ini jangan pilih yang ide pasien gitu ya jadi referensi ini artinya kunci primer yang punya yang dirujuk oleh kunci tamu disini yang memiliki kunci tamu kan ide dokter sedangkan ide pasien tidak ada kunci tamunya oke berarti yang cocok ini berarti ide dokter nah ketika anda klik ide dokter yang kunci primer itu dia akan berubah tulisannya menjadi select foreign key oke ya berarti tinggal pilih foreign key ini nah perhatikan tampilannya nanti kalau anda misalnya membuat relasi menggunakan skl ketika anda mengklik ini yang tadi yang dari kode primer ke ini ke apa ke foreign game nya akan muncul nanti seperti ini nah ini tidak lengkap ini kalau ini kan simple kalau muncul seperti ini berarti ada yang error ada yang salah ada langkah yang kita lewati oke saya saya sengaja benar dari awal biar nanti anda melihat tampilannya seperti ini simple sekali seperti ini cuman grid relationship langsung ok cancel nah berarti ada langkah yang kita lewati kalau anda tidak percaya coba kita klik ok oke nah lihat bunyi error error missing index on column ya jadi perhatikan ini coba ketika saya klik reference key ini lihat ya ini dia bunyinya reference key ini saya pilih ini reference key nah setelah itu kita diminta memilih select foreign key jadi walaupun tadi kita sudah menambahkan atribut dokter di tabel pasien yang niat kita merupakan foreign key dari dokter ini ya oleh data spesial belum dikatakan sebagai foreign key gitu ya belum dikenal dia kenapa belum dikenal tadi kita lihat bunyi errornya ya kita lihat bunyi errornya kenapa dia belum dikenal karena ini jawabannya karena kode dokter yang kita buat menjadi foreign key ke tabel pasien itu belum kita deklarasikan atau belum kita tambahkan indeks ya jadi indeks ini yang membuat foreign key itu dikenal sebagai foreign key di tabel lain ya jadi walaupun anda membuat oh ini kan dokter tipe ratanya sama pananya juga sama ya saya sudah buat benar memang anda sudah buat ya tapi harus kita kasih label harus kita kasih penyelasan ke tabel pasiennya ibarat anda mengutus orang ya misalkan ketua kelas B bertemu ke ketua kelas C kalau tidak menunjukkan pengenal bahwa dia ketua kelas yang tidak dikenal sama kelas kelas C harus menunjukkan ID card oh saya ini merupakan ketua kelas B baru anda diakui nah seolah-olah begitu disini berarti langkah sebelumnya adalah kita balik ke tabel pasien ya silahkan kita kita back ke tabel pasien kita akan membuat ini klik structure klik struktur ini kita akan menambahkan indeks indeks jadi beda ya kalau primary key ini jadi kalau primary key ini sebagai identitas bahwa dia tidak boleh sama di tabel ini tapi kalau indeks itu boleh karena dia hanya sebagai pengenal bahwa ini sebagai foreign key di tabel yang lain oke seperti kode dokter ini silahkan anda sorot kode dokter kemudian di more ya di more ini kita lihat disini ada primary disini ada beberapa jenis kunci oke nah sekarang kita langsung menggunakan yang indeks ini yang lain kita abaikan saja ya jarang digunakan yang sering itu primary sama indeks oke sekarang kita klik yang indeks oke ya indeks langsung keluar perintah DDL nya data definisi language langsung keluar oke silahkan dicoba pastikan berhasil ciri-ciri hasilnya akan muncul jika warnanya abu-abu seperti ini pada ini sudah berhasil kita membuat indeks oke sampai sini bisa ada yang mengikuti berhasil sampai disini berhasil pak oke berhasil oke kalau sudah sekarang kita balik ke yang tadi untuk membuat relasi klik database klik database klik database kemudian more cari designer cari designer nah nanti akan muncul langsung disini oke coba sekarang kita membuat relasi ini simul relasi klik relasi shift ini nanti kalau anda ingin menampilkan tabel disini ada show ada show list atau ada yang menghide oke seperti ini kalau misalkan tidak muncul tabelnya nanti tinggal ini saja show tabel oke sekarang kita lihat dulu disini klik relasi shift oke muncul pilih referensi k berarti pilih kunci primer tabel yang relasi oke yang ini kita klik anda diminta mencari foreign k oke berarti tadi ini dokter nah lihat tampilannya sekarang kalau tadi kan tidak ada muncul on delete on update ini kemarin kalau yang diakses itu ketika anda klik create ada muncul yang case kit ada integrity jadi kalau kita membuat relasi database jadi diminta kita ini langsung anda kerasi bahwa untuk menjaga keintegritasan data itu ya ketika kita mengupdate ide dokter di tabel dokter otomatis dia akan merubah ide dokter yang ada di tabel pasien kenapa karena dia berrelasi jadi dia tidak terpisah jadi terjaga integritas datanya terjaga ini kalau kita klik di sini ada pilihan case kit ya jadi kalau kita kalau anda tidak memilih ini dibiarkan kosong kayak gini maka oleh mysql nya secara default dia itu dibaca sebagai case kit yang ini jadi tanpa anda harus mengisikan case kit ini nanti kalau anda biarkan kosong seperti ini dia nanti bawaannya itu case kit itu artinya akan menjaga identitasnya ketika nanti saya menghapus data di tabel dokter tapi misalkan saya menghapus ide dokter di tabel dokter tapi ide itu masih digunakan di tabel pasien itu tidak bisa karena masih ada digunakan di tabel lain jadi harus hapus di tabel anaknya baru bisa dihapus di tabel ide dokter oke ini artinya kalau kita menghapus seperti tadi itu update nama dokter update ide dokter otomatis akan merubah di tabel pasien karena di tabel pasien ada ide dokter sekarang saya lihat loading berhasil nah ini kita berhasil ya dari mana kita tahu ini merupakan one to many oke yang pertama secara struktur secara metadata kita lihat ya bahwa di tabel dokter tidak ada 4G dari ide pasien coba kalau kita cek tabel dokter tidak ada satu atribut pun yang namanya ide pasien oke berarti berarti tabel dokter ini bukan many ya berarti dia satu oke sekarang kita lihat di tabel pasien cari apakah ada ide dokter oh ternyata ada kode dokter kalau ada 4NK yang berasal dari tabel lain nah berarti itu menunjukkan dia many berarti kode dokter di pasien ini many berarti benar nih pasien nya many dokter nya one itu cara pertama cara kedua anda lihat bintiknya ini yang di dokter ini kecil ini kecil bintiknya ini sedangkan di pasien ini besar ya oke itu aja sih oke silahkan sampai sini berhasil buat oke ada yang tidak berhasil atau tidak mencoba baik saya lanjutkan nah sekarang kalau sudah membuat seperti ini tinggal kita tes sekarang ya coba kita tes sekarang kita tes relasi ini apakah silahkan anda boleh simpan dulu bisa simpan menggunakan sikit karena saya sudah ya kalau anda nanti ketika menyimpan diminta memasukkan nama kalau saya kasih nama dia R1 R1 artinya relasi yang perama silahkan anda simpan mau yang lain silahkan permisi permisi saya error saya selesikan dulu sampai isi datanya ya oke habis ini kita check kita tes dulu kita tes dulu oke sekarang ini saya jelaskan ke anda karena tabel pasien ini sudah menjadi tabel relasi berarti nanti setiap kita memasukkan data pasien kita harus mengendirikan siapa dokter yang menangani dia gitu ya karena pasien sudah menjadi tabel dokter dia mau datang pokoknya logikanya setiap pasien yang datang pasti dia berobat ya entah hanya konsultasi atau berobat langsung gitu oke sekarang kita cek dulu tabel dokter kita kita cek tabel dokter oke kita lihat ada D 001 ada 3 dokter ya kita cek tabel pasien nah masih kosong ya sekarang saya insert yang berhasil yang sudah berhasil silahkan klik insert nah kalau tadi kan cara kalau kita ingin tahu ini berhasil apa enggak kalau tadi kan berhasil membuat relasi sekarang kita akan lihat oke kalau kita berhasil membuat relasi ya anda bisa cek yang belum berhasil bisa cek juga nanti kalau yang belum berhasil di kolom kode dokter dia akan muncul seperti ini ya dia hanya anda akan muncul seperti teks biasa kayak gini yang sudah berhasil kode dokter ini dia akan ngambil data dari ide dokter tadi kan ada di 01 sampai di 03 seperti ini oke ya oke sekarang saya masukkan pasien 01 ini pasiennya 01 namanya danam oke jenis kelaminnya pria malam misalkan dokter yang tanganin dia misalkan kedua oke ya karena di pasien tak boleh banyak berarti pasiennya harus beda-beda oke nama pasiennya misalkan Billy ini pria oke misalnya alamat kalisat ini dia misalnya kedua juga oke saya go dulu oke sekarang saya tambahkan lagi satu lagi dua ya jadi kan P01 sekarang P003 namanya misalkan ini misalkan ini Malang misalkan D03 oke sekarang P004 setambahkan misalkan namanya ini oke sepanjang yang tanganin misalnya satu ya dan kita go jadi kita gak perlu lagi ngetri kode dokternya karena dia sudah berhlasi ya setiap anda menambah data dokter akan muncul juga di sisi pasiennya oke sekarang saya lihat ini kita browse oke sekarang anda lihat di tabel pasien diambil siapa dokter yang menangani pasiennya oke nah ini lihat nih oh pasien yang nomor 2 didangani oleh dokter dengan kode D02 saya ingin tahu siapa sih dokter dengan kode D02 ini akan balik ke tabel dokternya oke seperti ini ya nah seperti ini sampai disini kita sudah berhasil membuat tabel relasinya Fais Robani di perhatikan speaker nya oke sampai disini kita sudah berhasil membuat relasi ya ini ini relasi one domain oke sekarang yang belum berhasil siapa nih oke tadi yang bermasalah siapa oke silahkan share screen ya sebentar saya atur dulu biar bisa anda share oke silahkan nanti yang lain pada perhatikan biasanya nanti error teman anda ini sama dengan punya anda ya kalau misalkan datanya sama oke nanti kalau sama permasalahannya jangan ditanyakan dua kali jadi diperhatikan ya oke coba kita lihat apa bunyi errornya dulu coba oke silahkan di click click relationship itu anak-anak dokter 5 di pasien dia juga pasal 5 namanya boleh beda oke silahkan pilih ID dokter kemudian pilih foreign key nya oke sampai sini udah gak ada masalah oke oke langsung itu nah ini biasanya kalau muncul kayak gini ini biasanya terjadi karena ada data yang sudah anda entrykan di tabel pasien di tabel anaknya coba klik tabel pasien klik tabel pasien klik tabel nah kan oke tadi kan saya bilang ke anda tampilkan yang pasien tadi bener tampilkan isinya terus oke partikan logikanya kenapa bisa error ya partikan logikanya tadi saya bilang ke anda kan sebelum berrelasi tabel pasien itu sifatnya tabel master kan nah jadi dia hanya membahas tentang dirinya sendiri berarti anda bebas mau mengisipan beberapa saja mau menambah menghapus itu terserah tetapi ketika sudah berrelasi dengan raja tuantum ini berarti kan ada dia menerima kunci tamu dari tabel dokter nah sehingga status dia sekarang bukan lagi menjadi tabel master tetapi menjadi tabel relasi dimana setiap anda mengisikan tabel pasien harus mengisikan dokternya tadi saya bilang ke anda kan kalau dia one to many dokter sama pasien one to many itu artinya setiap ada pasien yang datang ke klinik ini ya harus ditunjuk siapa dokternya itu maksudnya sedangkan tadi siapa nih ketika devy tadi ketika devy meng-create relasi oleh mysql nya dia langsung ngecek tadi kan ada case kit kan ada on delete on update ini akan dibaca coba anda lihat nih ini berapa record nih 2 10 record nih sedangkan tadi kan kita menambah belakangan kunci dokter kosong kan itu kita bisa bilang kan tak boleh kosong isinya ya kan kan tak boleh kosong pokoknya setiap ada pasien harus sudah ditentukan dokternya nah kenapa ini kosong dokternya karena kita menambahkan belakangan oke ya jadi harus diisi dulu pak jadi solusinya adalah harus diisi dulu semuanya atau dikosongkan datanya ini aja kosongkan aja datanya dulu check all check all yang bawah check all biar aman kosongkan datanya check all oke delete aja jadi yang lain nanti kalau sama dengan dia ini solusinya ini solusi paling manjut oke silahkan langsung aja go delete ya yes pak ha iya yes ini yes kalau no kita hapus oke sekarang balik lagi ke relasinya yang lain yang sama permasalahan coba di desk ya silahkan more tadi nah itu fungsinya yang tadi case gate itu oke silahkan coba sekarang relationship oke berhasil gak berhasil ya bisa berhasil oke sekarang coba simpan dulu simpan dulu simpan dulu simpan dulu simpan itu ada simbol shift itu yang atas yang sendiri shift pick shift pick oke simpan aja dasar misalkan relasi satu dua silahkan oke sekarang klik pasien pastikan sekarang berhasil klik pasien nanti kalau berhasil nanti akan muncul combo box oke insert pastikan nanti dia coba klik kode dokter value kode dokter klik kayak saya tadi loh paling bawah paling bawah paling bawah nah muncul gak senang dokter klik nah muncul ya ya berarti ini sudah berhasil oke nanti silahkan dicoba ya oke silahkan ada lagi pertanyaan Devi silahkan di stop screen silahkan yang lain kalau ada error langsung tampilkan biar saya langsung selesaikan tapi ingat ya ini contoh ya nanti anda harus pastikan apa kesimpulan relasinya ya kemarin kan kalau di aseskan dokter sama pasien kan menu menu kan ya nah kalau ini kan saya contohkan kalau dia seandainya one to many seperti ini oke silahkan yang error baik kalau gak ada kalau gak ada pertanyaan ya sekarang selanjutkan ke membuat report ya yang sekosong saya kasih waktu 2 menit silahkan isikan tabel pasien jadi ingat logikanya ketika tabel pasien ini menjadi tabel relasi berarti dalam dunia nyata di implementasi setiap anda mengisikan tabel pasien harus anda sudah merendukan siapa dokternya ya jadi ini ini kalau one to many ini kalau misalkan pasien yang belum ada dokternya ya gak bisa masuk karena kan diminta mengisikan kode dokter ya oke silahkan saya tunggu kalau sudah bilang sudah ya ini pas jam 8.00 saya tunggu sampai jam 8.02 kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prinsipnya adalah kita bisa membuat pandangan atau cara pandang, kita bisa membuat tampilan atau menampilkan isi dari suatu tabel berdasarkan gaya pandang atau cara pandang kita sendiri. Contohnya begini, ketika saya klik tabel dokter, akan memunculkan, lihat perintahnya ini. Ketika saya klik tabel dokter, di bagian atas ada perintah select all from dokter. Berarti seluruh data dokter, jadi baik kolom maupun rekodnya. Jadi yang ID dokter sampai alamat ini, yang atas ini namanya kolom, fill. Sedangkan rekod ini ya, yang saya cantang, ini rekodnya ini. Rekod ini berisi lebih dari satu nilai ya. Ini kan ada nilai untuk dokter, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi informasinya lebih dari satu. Nah, sekarang ini kan bawaan dari meskelnya, select all from dokter. Kita mau menampilkan data dokter ini berdasarkan cara pandang, berdasarkan gaya kita sendiri, berdasarkan kebutuhan. Contohnya begini, Anda diminta oleh pimpinan tempat Anda bekerja, misalkan begini permintaannya. Coba buatkan saya data, atau buatkan saya data yang menampilkan data dokter berupa, ya. Misalkan, itu gini, tampilkan saya data dokter, ya. Tampilkan saya data dokter yang berasal, yang hanya berasal dari Jember dan Malang, misalnya. Atau hanya Jember saja, misalnya. Ya, jadi berarti nanti, apakah Anda boleh tanya, gitu. Apakah semua atributnya enggak cukup ID dokter, nama lengkap, sama alamat saja, gitu ya. Nah, itu kan cara pandang yang berbeda. Oke, berarti kita bisa buat, ya. Jadi Anda bisa klik tabelnya, misalkan tabel dokter. Kemudian klik, ini. Kemudian pastikan Anda diminta menganalisa laporan seperti apa. Nah, misalnya kayak tadi. Tolong dong cetakin saya, atau buatin saya data yang menyimpan data ID dokter, nama lengkap, sama alamat. Ya. Oke, gitu kan. Berarti tanggal lahir sama lain selama ini enggak usah. Saya enggak butuh, saya cuma butuh ID dokter, nama lengkap, sama alamat saja. Oke, itu kasusnya ya. Nah, di sini ada namanya create view. Oke ya. Tapi, saat ini sebelum kita masuk ke view ini, sebelum kita masuk ke view ini, kita perlu membuat dulu draft-nya. Jika sudah oke yang kita inginkan, baru kita pindahkan atau simpan ke dalam view. Itu konsepnya ya. Oke, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita bisa menggunakan print.skl di sini, atau yang konsul. Oke, saya rekomendasikan pakai yang konsul. Ini pakai konsul. Nah, dan tadi, yang perintah-perintah yang kita klik-klik tadi itu muncul di sini ya. Sekarang kita clear dulu. Oke, itu clear. Nah, kita kosongkan. Oke ya. Jadi, di sini. Sekarang kita akan membuat dulu sesuai dengan cara pandang kita, atau cara pandang pimpinan kita. Dia maunya seperti apa. Oke. Caranya tinggal gini. Gunakan perintah DML. Select. Tinggal petikan raja dua. Ini ya. SE. Akan muncul. Tekan depth. Oke, select. Nah, ini ya. Kalau memunculkan semua, berarti bintang. Select. Bintang ini dibaca all. Select all. From. Nah, ini kalau memunculkan semua ya. Kalau memunculkan semua data, berarti select all from. Nama tabelnya apa, dokter? Oke. Ini artinya seperti tadi. Menampilkan semua data. Coba. Control enter. Oke. Control enter ya. Kita lihat hasilnya. Oke. Hasilnya adalah ini. Semua datanya akan muncul kayak tadi ya. Ini langsung di atas ada jenet ulang sintaknya. Nah, sekarang kita akan membuat drag. Tadi pimpinan kita minta kita menampilkan ide dokter. Nama lengkap sama alamat saja. Iya. Berarti caranya, dia tidak mengetik ulang. Tinggal panah atas. Oke. Panah atas. Cari sintak yang pernah Anda ketikkan. Dia akan simpan di sini. Oke ya. Tadi kan kita diminta menampilkan nama ide dokter. Jadi, select. Ya. Ide. Dokter. Pastikan akributnya sama ya. Select ide dokter. Kemudian, nama lengkap. Ini ya. Kalau sudah ketemu. Kalau dia sudah kebaca. Tinggal tap aja. Nama lengkap. Nama alamat. Tap. Kemudian. Chrome. Apa nama tabelnya? Dokter. Oke. Ini ya. Kalau tadi. Di sini. Kalau kita mau menampilkan semua atribut. Pakai bintang. Select bintang. Atau select all. Kalau sebagian atribut. Anda gunakan ini. Tinggal seberin aja atribut apa yang Anda menampilkan. Oke. Seperti ini. Ya. Tinggal. Control. Enter. Oke. Kita lihat hasilnya sekarang. Oke. Kita sudah memenuhi permintaan boss kita. Oh. Ini sudah. Ide dokter. Nama lengkap. Alamat. Oke ya. Nah. Sekarang. Tadi kan diminta yang alamatnya jember. Misalkan. Saya maunya yang jember saja. Biar enak saya mau filter. Oh. Oke. Biar saya tahu. Siapa saja dokter saya jadi jember. Oke. Nanti. Kita klik cursor di sini. Cari sampai ketemu. Oke. Kalau nggak bisa ketemu. Tengah atas. Bulankan panah bawang. Nah. Tinggal anda filter ini. Di selek ide dokter. Nama lengkap. Alamat. Tengah tambahkan kondisi. Square. Ya. Alamat. Alamat. Sama dengan. Karena dia stream. Pacar. Tengah. Jember. Sudah. Begini saja. Ya. Jember. Kita jalankan. Oke. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya ya. Langsung. Jember. Ya. Seperti ini. Nanti kalau anda. Kalau anda mengintirkan data baru. Ada yang lamanya jember lagi. Maka. Otomatis terisi di. Viewnya. Kalau kita simpan di view. Ini kan belum kita simpan ini. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu. Ini ya. Berarti nanti. Risikonya adalah. Anda harus mengerti bahasa SQL. Ya. Nih. Oke. Kalau sudah. Oh. Ternyata benar nih. Anda tunjukkan ke bos. Apakah seperti ini. Seperti ini yang bapak mau. Dilihat. Oh ya. Benar. Tapi bisa enggak. Ide dokter ini. Jangan ini. Diganti namanya. Ini kan. Ide dokter. Saya mau. Mau pakai. Pakai kode misalnya. Jangan pakai ini. Pakai kode misalnya. Biasa. Boleh ya. Caranya. Kita pakai alias ya. Oke. Misalnya gini. Select. Ide dokter. Pakai kan. Tambahkan spasi. S. Kan. Ud. Nah. Ya. Nama lengkap. Misalnya disini. S. Nama. Kemudian alamat. S. Ini pakai. Tanya harus besar ya. Oke. Where. Misalkan alamat. Sama dengan. Jumlah. Oke. Kita. Ter. Oke. Lihat sekarang. Kolomnya berubah. Ya. Lebih bagus kolomnya. Kenapa kita perlu bercantik? Karena ini kan draft laporan. Oke ya. Nah. Jika sudah. Sekarang. Kita akan simpan ini ke dalam view. Anda pastikan dulu. Bahwa Anda ingin. Oh bener nih. Saya mau seperti ini. Benar-benar nih. Kode nama alamat. Dan menampilkan hanya-hanya yang di jember saja. Oke. Nah sekarang. Cara berikutnya adalah. Tinggal kita ini ke bawah. Atau Anda bisa ini. Tutup. Kemudian. Tetap di tabel yang sama ya. Atau kalau mau buat jaga-jaga. Silahkan Anda. Ini. Lihat di atas ini. Baik di konsol. Ini. Ini kan sintaknya kan. Ini nih. Anda bisa copy di sini. Copy ini. Copy. Atau kalau enggak. Ini. Langsung muncul di atas. Ini. Mana-mana. Ini buat jaga-jaga saja. Tapi di MyScale. Jika Anda bekerja. Enggak keluar dari tabel. Ini kan tabel pas. Ini kan tabel dokter nih. Selama Anda masih berada di tabel dokter ini. Enggak keluar dulu. Maka dia otomatis kesimpan. Oke. Coba sekarang kita klik. Di sini. Grid View. Kita simpan dia di reportnya ya. Klik. Grid View. Nah. Lihat ini. Ini. Dia otomatis menyimpan sintak yang terakhir. Ya. Yang ini. Seandainya di sini. Baru tinggal Anda. Paste yang tadi Anda kopikan tadi. Jadi. Saya bilang tadi. Selama Anda tidak keluar dulu di tabel dokter ini. Anda balik lagi. Maka dia disimpan. Tapi kalau sempat keluar. Dia tidak disimpan. Apa yang perlu diisi. Isi-isi langsung view name-nya. Oke. Misalkan saya mau ini. Misalkan. Report. Misalkan. Atau. Laporan. Dokter. Jember. Oke. Artinya. Ini lapuan. Yang hanya berisi dokter yang alamatnya jember. Oke. Sekarang. Tinggal dulu. Ya. Tinggal dulu. Oke. Nanti. Kalau sudah berhasil. Maka. Maka. Di sebelahnya. Batalis klinik ini. Akan membentuk. Folder baru namanya. View. Views. Ya. Tables. Ada view. Jadi. Tables. Pastinya. Tables. Bentukannya. Berdasarkan cara pandang kita. Kita klik. Ini. Oke. Ini. Kita klik plus. Ya. Nah. Ini laporan. Dokter jember. Ya. Kita klik. Jadi. Kakak pun nanti pimpinan kita minta. Tampilkan lagi dong. Apa. Dokter yang alamatnya jember. Tinggal klik saja view ini. Ya. Selesai. Oke. Misalkan saya. Kita tambahkan lagi sekarang. Misalkan di dokter. Misalkan saya tambahkan lagi satu. D004 ya. Pak. D004. Ini. D004. Namanya. Misalkannya. Apa ya. Misalkan. Oke. Misalkan saya. Ini. Bisa. Oke. Diselanginnya. Pria. Lantapnya. Misalkannya jember. Oke. Dago. Oke. Sekarang kita lihat. Dabal dokter. Ada dua dokter yang dari jember. Ya. Nanti ini. Sampai. Otomatis. Kesempatan di kolom jember. Terima kasih. Oke. Lihat itu. Otomatis dia masuk. Ya. Jadi. Sekali kita membuat. View. View. Jadi nanti ketika Anda menambahkan data yang disimpan di view itu nomor otomatis dia akan bertambah sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kita membuat view dari tabel master. Sederhana sekali caranya ya. Sebelum saya lanjutkan silahkan Anda pertanyaan. Sekarang kita klik tabel pasien. Kita akan membuat view dari tabel relasi. Oke. 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 Kalau tadi kan. Ini istilahnya. Bisa biasa ya. Ini. Mana tadi ini. Nah ini. Sileki di dokter. Nama lengkap. Alamat. From dokter. Nah gampang sekali. Oke. Sekarang ini kita clear. Oke. Berarti kan data ini. Ini ya. Jadi misalkan saya maunya menampilkan. Saya maunya menampilkan. Data. Data pasien yang dirawat oleh dokter dengan ID 02 dan 01 misalnya. Berarti kan ya. Bos Anda minta begini. Misalkan Anda minta. Tolong dong tampilkan saya. Buatkan laporan. Saya ingin tahu. Data pasien yang dirawat oleh dokter dengan kode D 02 sama D 01. Nah itu pertanyaannya ya. Berarti. Karena ini tabel relasi. Kita nanti sebagian menampilkan. Data dari dokter. Sebagian lagi dari pasien. Ya. Oke. Karena kan. Nanti kita simpan di view. Oke. Caranya berarti sinet. Oke. Tadi kan pertanyaan bos kita kan. Mau menampilkan data pasien. Nah. Data pasiennya seperti apa. Misalnya. Cukup-cukup ID pasien sama nama pasien saja. Berarti. Sinet pasien. Sebut dulu nama tabelnya. Karena ini tabel relasi ya. Kalau bukan tabel relasi. Langsung sebut atributnya. Tapi kalau tabel relasi. Sebut dulu nama tabel. Tabelnya baru. Atributnya. Oke. Tabel pasien. Saya maunya ID pasien. Oke. Kemudian. Pasien. Titik. Misalkan. Nama. Nah. Ini. Oke. Dari tabel pasien. Dari tabel pasien. Cukup saya tampilkan dua ini saja. Nah. Sekarang. Saya maunya menampilkan. Tadi kan diminta. ID dokter sama nama dokternya ya. Jadi. Panggil dulu tabel dokter. ID. ID dokter. Toma. Dokter. Dokter. Titik. Nah. Seperti ini. Ya. Ini gampang sekali ini. Kalau relasi tinggal sebut. Anda mau menampilkan ID pasien. Ini kan ada di tabel pasien kan. Berarti ya. Panggil dulu nama tabelnya. Sedangkan ID dokter sama nama lengkap. Tidak ada di tabel pasien. Berarti ini kan miliknya dokter. Berarti panggil dulu tabel dokter. Nah. Sekarang. Baru kita from. From. Oke. Kita ingat. Ini merupakan tabel relasi. Kita ngambil dari dua tabel ya. Ini kan kita ngambil dari tabel pasien. Sama tabel dokter nih. Berarti from. Ya. Di sini from. Pasien. Koma. Dokter. Oke. Nanti kan. Kita diminta. Misalkan ini dulu. Misalkan saya tampilkan dulu nih. Oke. Kita lihat. Kalau misalkan ini berarti. Semua dokter nampil. Oke. Kita lihat ya. Nah. Ini semua dokter nampil nih. Nah. Banyak. Banyak dobel ini. Oke. Banyak dobel ini. Nanti di pasien. Nama pasien. Dokter. From. Pasien. Oh. Ini ada yang salah. Ada yang salah singkatnya ya. Nanti kalau anda menjalankan. Muncul seperti ini. Ya. Berarti. Ada yang disini. Yang salah itu disini. Kita belum menyebutkan. Ini. Kita belum mencantumkan. Foreign key nya. Oke ya. Berarti nanti. Ini gak error. Tapi. Hasilnya kayak gini. Ingat ya. Tengah. Hasilnya kayak gini. Banyak dobel ini kan. Tidak ada. Kayak ini. Kayak pengenal. Ya. Caranya adalah. Ini kita edit. Oke. From. Pasien. Nah. Sekarang yang menghubungkan. Yang menghubungkan tampil pasien dengan tampil dokter apa. Ide dokter kan ya. Oke. Disini. Oke. Jadi disini. Kita. From. Toon pasien. Didik. Nah. Jadi. Didik dokter. Kode. Dokter. Ini ya. Sama dengan. Yang menghubungkan tampil pasien dengan tampil dokter adalah. Kode dokter di tampil pasien. Dan. Ini. Dokter. Titik. Ide dokter. Nah. Seperti ini ya. Ini yang lupaan tadi. Makanya menurutnya banyak kayak gini. Jadi dia tidak ada pengenal. Tidak ada. Integritas datanya. Oke. Sekarang kita. Jalankan. Di sini. Ide pasien. Near. Ide dokter. Berarti. Sebentar ya. Nama lengkap. From. Pasien. Select. Ide pasien. Dokter. Ide dokter. Oke. Contoh sekarang ini. Oke. Sebentar. From. Dokter. Ide. Kita panggil dulu yang referensinya. Ide dokter. Nama dengan. Pasien. Ide. Ide dokter. Oke. Jalan. Lantang. Di sana. Oke. Sebentar. Ini masih ada error. Kade dokter. Kade dokter. Ini seharusnya bisa. Walaupun namanya beda. Ini errornya di sini. Dekat kode dokter. Coba. Ada yang mencoba. Bisa tidak? Atau sama? Errornya kayak sayang. Oke. Oke. Sebentar. Ini saya tambahkan dulu dulu. Lantang berarti ini nanti di versi PHP. Ini harus apa-apa. Apa-apa? Kita pilih. Dekat. Bidik pasien. Bidik pasien. Coba. Pasien. Bidik. Pasien. Pong. Pong. Oh, sorry. Ada yang salah sintaknya tadi ya. Oke. Sekarang kita begini dulu. From. Dokter. Poma. Sorry. Ada yang salah. Poma pasien. Tartanya gak masalah ini. Yang atas juga sama. Tadi ada kesalahan sintak. From. Dokter. Poma pasien. Ya. Kita tambahkan. Where. Nah, baru sekarang. Apa jadi penghubungnya? Dokter. Didik. 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 Sama dengan. Masin. Didik. Dik. Dik. Dokter. Nah, ini baru-benar nih. Oke. Jadi yang atas ini gak apa-apa. Mau pasien duluan silahkan. Dokter. Duluan silahkan. Apa? Ini yang disini. Where-nya. Nah, ini yang membuat dia sebagai penghubungnya. Yang ini ya. Kita lihat. Nah, oke. Sudah ya. Jadi gak ada lagi yang hilang. Gak ada lagi yang hilang. Nah, ini sudah benar. Cuma tadi kan diminta. Kita menampilkan data dokter yang D02 sama D01. Ini masih ada muncul D03. Oke ya. Berarti sekarang tinggal tambahkan lagi. Oke. Ini where. Dokter. Oke. Ditambahkan disini. N. Ya. N. Dokter. DT. DT. Dokter. schle possiamo. Ini. Bisa gak. Paket ini. Paket ya. In. 0. 0. 0. Paket ya. Saya coba pakai ini ya. Ini bisa gak. Oke ya ini yang hanya mengandung nilai D002 sama D001 artinya bak bisa enggak Oke berarti enggak bisa ya pokoknya bisa ini enggak bisa enggak ada muncul apa sama dengan D002 coba kalau D002 nah ini muncul ya D002 Hai setelah yang tambahkan lagi satu m ini lumayan Oke, bisa nggak ini, double Oke, berarti nggak dikenal Berarti nanti ada query gambahan ini Oke, silahkan dicoba dulu ya Misalnya pakai ini bisa Dokter 02 Oke, seharusnya kalau pakai ini bisa Oke, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu satu Seharusnya pakai ini bisa nih, seharusnya pakai ini bisa Misalkan yang D02 dulu Misalkan D02 Sebentar saya cek dulu Nah, seperti ini Oke, sintaknya di atas Sintaknya di atas seperti ini Kemudian Kalau sudah, baru Anda simpan di sini Misalkan create view Nah, ini sudah langsung masuk datanya seperti ini Dia misalkan view-nya Misalkan laporan Dokter D02 Nah, ini hanya berisi nanti D02 saja Oke Nah, nanti kalau saya klik laporan Dokter Jember Ini yang Jember Nah, kalau laporan D02 Oke, akan masuk Oke, silahkan ada pertanyaan Kamu saya cek yang tadi Oke, silahkan Kayaknya kita cukup sampai One to menu Di Bapak Nanjana Nanti kalau kita jadwalkan ulang Kita cari waktu tambahan untuk presentasi Atau mungkin bisa jelaskan setengah jam Di awal Nah, baru nanti selebihnya presentasi Terlalu kesepakatan dengan ketua kelasnya nanti Oke, silahkan Ada pertanyaan Terkait dengan query Silahkan bisa cari di internet Atau bisa pakai umum mundur saya Atau BKPM Atau mundur saya yang pernah saya tunjukkan Yang satuan yang diri sedikit Atau yang ini, silahkan ya Oke, nanti Misalkan Ini misalnya ini Misalkan Anda dimindah ini lagi sekali ya Saya buat lagi satu aja deh Satu Misalkan Anda dimindah oleh pimpinan Coba tampilkan jumlah Tampilkan jumlah pasien Masing-masing dokter Nah Ini kan kalau D02 kan D2 nih Tiga sama satu Kita buat query-nya Oke, berarti Kita ngambilnya dari tabel Pasien Berarti di sini Ya, tinggal selebih Berarti Kita mau menampilkan Misalkan nama dokter Apa? ID dokter Nama dokter Sama jumlah pasiennya Berarti kita bisa menggunakan alias juga Misalkan ini Sileb dokter Ya, dd, id dokter S Ud misalnya Ud Kemudian Dokter Dd Nomor nekat S Nama S nama Oke Jadi Kita cuma butuh Kita cuma butuh dua data ini Dari tabel dokter Ya, kita buat Tampilan nama kolom yang bagus Menggunakan alias S Kemudian kita ingin menghitung jumlah pasiennya Ya, berarti kita menggunakan count Ya Count Berarti Pasien Boleh pakai pasien Boleh pakai Dokternya juga boleh Misalkan pakai pasien Bisa nggak ya Ini di pasien Gini S Misalkan B Pasien Oke Ini boleh pakai Dokter Karena ini kan 0-2 Atau akan ID pasien Nah Ini kan 0-1 D-0-2 B-0-2 D-0-2 Sama ya Kom Sama ini Dokter Kom Pasien Where Dokter B-T Where Dokter Dokter Sama dengan Masien B-T Ya Oke Oke Sekarang kita Ada namanya Nih coba Sekarang saya sampai sini dulu ya Kalau sampai di sini Kita lihat Kita sendiri Sampai sini Nah Kalau sampai sini Kita lihat ya Hasilnya cuma satu Jadi Tadi kan ada 4 pasien Jadi yang muncul Nama yang ini Cuma satu-satu dokter yang muncul Yang kodenya D-0-1 Berarti yang lain Ketindih Berarti Sintasnya masih kurang lengkap Kita perbaiki Sintasnya Oke ini Oke Sertai Yang namanya Oke Kita Kopikan yang ini ya Oke Kita Kopikan yang ini Ini saya Clear Oke Ini Kita gunakan Group Group Kita buat Dia group Biar Biar Semuanya muncul Group By Maka Dokter D-D Tadi kan cuma ini aja muncul Cuma di 0-1 Sekarang kita akan munculkan Semuanya Oke Kita jalankan Oke Sekarang kita lihat nih Ini ya Dokter Benny Cuma pasiennya 1 Ayu 2 Budi 1 Dan 4 Totalnya ya Oke Nanti kelihatan nih Kalau sudah benar Sintasnya Berarti tinggal kita copykan Ini kita copy Buat Buat jaga-jaga Kalau copy Ini kita duduk Kemudian Beat view Misalkan Nama view-nya adalah Raporan Jumlah Raporan Jumlah Asim Dokter Oke Ini sudah Otomatis Kalau dia Tinggal paste Tuh Oke Disini sudah berhasil Laporan Kepasen dokter Oke Nah Ini ya Nanti ini otomatis Akan ngambil terus Ini akan menjadi Laporan Kalau ada nanti Menggunakan PHP CI Atau Menggunakan Java Menggunakan Facebook yang lain Tinggal Membuat form Ngambil data Dari sini Oke Silahkan Ini kalau Nggak dicoba Nggak Bisa ya Ini saya sudah Rekam Video ini Nanti silahkan Anda tonton Kita bisa Nanti pause Misalkan Di stop Sementara Kemudian Anda Bisa ikutinnya Kalau enggak Tadi kan saya jelaskan Ada group buy Kemudian Bagaimana cara menyeleksi Menyumlahkan Oke Silahkan Ada pertanyaan Oke Karena ini sudah Mau singgah 9 Berarti cukup Dulu sampai One to many Sama membuat view Jadi nanti tinggal Kalau saya ada waktu Mungkin sebelum Pertemuan pekan depan Saya buatkan video Ya Biar pekan depan itu Kita langsung tugas akhir ya Sebukan video Dan cara membuat Relasi many to many Nanti Anda pelajari Tadi yang di pekan depan Tinggal Presentasi tugas akhir Oke silahkan Ada yang kurang jelas Ditanyakan Yang relasi Ada yang masih gagal Membuat relasi tadi Silahkan Yang masih gagal Membuat relasi Ada Oke Atau ada Pernanyaan yang lain Silahkan Oke Kalau Tidak ada Ini kita Cukupkan dulu ya Insya Allah Saya usahakan Sebelum pekan depan Saya akan buatkan Video Pembelajaran Terkait dengan Many to many ya Nah nanti Anda bisa Gunakan Nah nanti Untuk yang Laporan akhirnya Silahkan Mau menggunakan Miss scale Silahkan Mau menggunakan Akses juga Silahkan Tidak jadi masalah ya Sekali nanti Saya upload Format Panduan Untuk Presentasi tugas akhirnya Oke Seperti itu ya Silahkan ada Pertanyaan Terkait tugas Silahkan Permisi pak Ijin bertanya Kalau misalkan Tugas akhirnya Dari kelompok kami Dari kelompok saya itu Menggunakan MySQL Jadi nanti Sampai report Aja ya pak Ditampilkan Jadi Iya nanti Sampai seperti ini Sampai view Harus ada view nya Nanti harus ada Tabialnya seperti ini Nanti Di database anda Akan muncul Misalkan Ada tabialnya Ada report nya Kalau dimensi Kali kan Report itu Menggunakan view Disini ya Jangan sampai besok Ketika presentasi Saya minta Menampilkan view nya Gak ada Oke berarti Anda gak membuat View nya Di besok itu Harus ada tabial master nya Kemudian tampilkan Desain relasinya Baru setelah Desain relasi Baru laporan 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 jangan satu Paling tidak minimal Tiga lah Laporan Paling tidak minimal Tiga view Anda buat Biar nanti Nilainya bagus Jangan ketika diminta Menampilkan view Cuma satu saja Dan umumnya View itu Diambil Guideabel relasi Ya Umumnya Bukan berarti Gak boleh Guideabel master Boleh Silahkan Dukat Untuk kebutuhan Kalau saran saya Untuk keperluan Apalagi yang ingin Mendalami Deki Bisa menggunakan MySQL Ya Sekarang Sudah mulai jarang Penggunaan Microsoft Access Jadi sekarang Hampir semuanya Menggunakan Data base MySQL Tapi nanti Untuk juga Silahkan Gunakan Yang menurut Anda Gampang Mudah Tidak memasuki diri Itu aja Silahkan Yang lain Pak Yunus Mau tanya Ya silahkan Untuk yang Seandainya Kelompok saya Pakai Akses Itu Berarti Laporannya Juga harus Minimal Tiga Ya Betul Desain Report Minimal Tiga Kan Kan Saya Kemarin Itu Nyoba Buat Itu Laporannya Dari Query Kalau Query Kan Udah Yang ditampilkan Udah Pasti Itu Itu Saja Pak Ya maka Nanti Tugas Anda Sama Temannya Dari Tabel Relasi Itu Desain Dulu Tadi Saya Contohkan Misalkan Ada Direktur Ada Kimpina Tadi Saya Contohkan Misalkan Anda Analisa Kemungkinan Kemungkinan Apa Saja Laporan Yang Bisa Dihasilkan Dari Tabel Relasi Ya Jangan Cuman Satu Membuat Report Minimal Tiga Misalkan Kayak Gini Dari Tabel Pasien Relasi Tabel Pasien Dokter Ini Saya Bisa Mengetahui Jumlah Pasien Setiap Dokter Saya Bisa Menampilkan Data Dokter Berdasarkan Alamat Misalnya Dia Bisa Jadi Juga Kita Ingin Tahu Berapa Pasien Yang Perempuan Sebenarnya Banyak Sekali Membuat 100 Saja Laporan Tidak Cukup Itu Tugas Anda Berlima Analisa Analisis Laporan Yang Dibutuhkan Buat Draft Simpen DIV Buat Report Itu Maksudnya Dimana Lian Tiga Jelas Jelas Pak Terima kasih Malah Bagusnya Bagusnya Sih Karena Lima Orang Berarti Setiap Orang Itu Nanti Anda Bagi Tugas Setiap Lima Orang Membuat Sendiri Laporan Yang Dienginkan Kan Sudah Dapat Lima View Malah Bukan Lima View Lima Ratusan Juga Bisa Saya Tabel Relasi Pasien Ini Bisa Mas 50an Ajar Report Bisa Apalagi Dilengkapi Dengan Nanti Lengkap Baru 245 Misalnya Saya Ingin Tahu Saya Ingin Tahu Data Pasien Yang Paling Sering Berkunjung Itu Kan Bisa Apakah Pria Atau Wanita Bisa Menggunakan Klon Yang Tadi Itu Kalau Ini Kan Seimbang Pria Wanya 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 Kalau Saya Ingin Tahu Alamat Juga Sama Ini Alamat Juga Sama Dua Dua Ini Jadi Banyak Kemungkinan Yang Bisa Nggak Silahkan Yang Lain Oke Kalau Nggak Ada Saran Saya Nanti Setelah Saya Duduk Nanti Saya Usahakan Saya Upload Di LMS Atau Di Youtube Anda Bisa Pelajari Lagi Siapa Tahu Yang Berharik Menggunakan SGL Silahkan Anda Gunakan SGL Tidak Juga Tidak Apa Karena Di Akses Sudah Kan Ada Menggunakan Berita SQL Cuma Lebihnya Disana Kan Ada Desain Otomatis Silahkan Jadi Tidak Tidak Ada Perbedaan Nilai Yang M penting Nanti Bagaimana Anda Semua Membuat Lugas Semaksimal Mungkin Dari Saya Itu Sudah Cukup Silahkan Sebelum Saya Akhiri Ada Lagi Yang Belum Jelas Sudah Jelas Semua Ya Baik Kalau Sudah Jelas Semua Kita Cukupkan Semoga Bermanfaat Jadi Seperti lagi Insyaallah Saya Usahakan Sebelum Pertemuan Terakhir Saya Sudah Di Upload Video Ini Yang Manny Demen Sehingga Pekan Pekan Pahidu Kita Tidak Ada Perkulihan Langsung Nanti Anda Persentase Juta Seakhir Ya Oke Jadi Saya Usahakan Insyaallah Baik Kita Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak